Pemirsa masih di IDX Season Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi aktif di WhatsApp kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan pertoveli Anda sampai sejauh ini. Ataupun Anda ingin masuk kepada sam-sam tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan. Baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Gisti Mariani yang merupakan financial expert ajaib. Sekuritas kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Ibu Gisti, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Thank you Mas. Terima kasih juga Ibu Gisti sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review ini secara teknikal pergerakan indekar gasam kabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Lebih dominan tertekan, tadi sempat menembus di atas level 6.900an, kemudian bergerak di zona merah. Namun di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG tampaknya memberikan perlawanan ini. Mungkin karena waktunya yang cukup sempit tidak memenuhi waktunya untuk balik lagi ke level 6.900an. Analisis Anda secara teknikal untuk IHSG hari ini? Oke, kalau kita lihat sih memang secara pergerakan ya pasar saham global itu di akhir pekan lalu terutama untuk indeks utamanya Wall Street memang bervariatif ya Mas David. Dow Jones yang menguat, sedangkan S&P 500 dan juga Nasdaqnya justru terkoreksi gitu. Memang terdapat sejumlah kekhawatiran di market global juga perihal potensi kebijakan moneternya The Fed ya. Yang kita proyeksikan sih sebenarnya masih tonenya itu masih cukup hawkis nih. Karena memang ada potensi dari suku bunga acuannya The Fed sendiri masih ada probabilitas untuk dinaikkan ya dengan kenaikan 3 kali sebanyak 25 basis point. Nah untuk IHSG sendiri, saya sih lihatnya saat ini pergerakan IHSG masih cenderung sideways ya. Konsolidasi pada range terbatas karena memang sejak awal di sini market itu sebenarnya cenderungnya wait and see ya seperti pelaku pasar globalnya juga ya. Karena mencerna beberapa rilis data juga. Di minggu lalu kita tahu rilis data ekonomi itu sangat positif terutama dari dalam negeri ya domestik. Di mana inflasi kita terjaga terutama BI juga akhirnya kemarin kembali mempertahankan suku bunga acuannya juga ya di level 5,75%. Dan tambahannya kemarin juga ada sentimen track balance yang surplus selama 33 bulan di kisaran 3,87 miliar USD. Nah ini cukup baik ya. Karena dari track balance-nya sendiri itu kan track balance itu suatu komponen juga yang diperhitungkan di dalam perhitungan GDP gitu ya. Jadi kita lihat masih ada potensi untuk first queue di tahun ini pertumbuhan ekonomi kita masih cukup positif. Kemudian Cadev kita juga kemarin tergolong besar di akhir Januari. Dan memang secara eksternal nih justru yang menyebabkan kekhawatiran untuk pergerakan indeks ya. Karena kalau kita lihat di sini rilis data di eksternal juga terutama dari data inflasinya ya. Inflasi Amerika itu rilis di level 6,4%. Trendnya turun tapi lebih dibandingkan konsensus di 6,2%. Jadi saya pikir untuk pergerakannya dari IHSG sendiri di minggu ini juga sama masih menunggu rilis data terutama dari data-data makroekonomi dan juga data dari kinerja rilis para emiten ya yang akan rilis juga ke depannya. Dan saya rasa kecenderungannya itu IHSG masih akan sideways relatif liter batas dalam range 6,836 sampai dengan resistensinya di 6,940. Baik, apakah Anda melihat pelemahan hari ini juga didukung oleh aksi profit taking yang lakukan oleh para investor? Karena beberapa saham yang hari ini koreksi pada pekan sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian ada beberapa saham yang sudah koreksi di pekan lalu hari ini makin tertekan dalam. Kita ke teknologi terlebih dahulu yang hari ini menjadi pemberat bagi dekarga saham kabungan ada Gotoh. Gotoh hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari charge yang saya pegang ini di 2,40% tapi masih mampu bertahan di atas level 120-an. Dan tadi pun juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 128. Analisis Anda untuk Gotoh peluangnya jangka pendek? Ibu Cisti. Oke, saya juga lihatnya memang benar ya untuk saham teknologi sendiri ini ada aksi dari tekanan profit taking sendiri. Karena untuk Gotoh khususnya ini pergerakannya memang sudah rally sejak akhir Desember ya. 27 Desember ini pergerakannya sudah kita bisa bilang rally-nya cukup signifikan. Kemudian hari ini pun juga kalau kita perhatikan dari indikator momentum sudah di area-area jenuh belinya. Jadi saya pikir memang adanya indikasi untuk koreksi yang wajar dari tekanan profit taking tersebut ya secara teknikal. Kemudian pergerakannya di sepanjang minggu lalu juga kalau kita lihat Gotoh itu berhasil menguat ya. Penguatannya 21% di pergerakannya minggu lalu juga ditutup membentuk highest levelnya di 125 ya. Dan hari ini pun sempat menyentuh highest-nya lagi di 128 dan itu merupakan level highest secara year to date gitu ya kita bisa bilang. Jadi di sini memang ada indikasi profit taking yang wajar sehingga untuk supportnya Gotoh sendiri. Kalau kita lihat di sini secara teknikal untuk support selanjutnya dari Gotoh ada di 110. Potensi resisten mungkin kenaikannya mulai terbatas ya yaitu resistennya di 130. Baik Ibu Cisti dalam beberapa waktu terakhir Gotoh cukup sulit Ibu untuk menembus ke level 130-an. Sebenarnya level resisten berapa yang harus ditembus oleh Gotoh untuk melewati 130-an dan bertahan di sana? Karena hari ini level tertinggi ada di 128. Saya pikir 130 menjadi level yang cukup perlu diperhatikan ya jadi critical resistance lah untuk Gotoh. Sehingga kalau dia memang mampu untuk breakout level 130 tersebut dia baru ada potensi untuk ke level resistance selanjutnya di sekitar 150 gitu untuk Gotoh. Baik analisis untuk Gotoh yang hari ini menjadi pemerhatan bagi indik harga Samka Bunga melembah di 2,40% dan ditutup di level 122. Ada sinyal bagus tidak tambahan sedikit Gotoh karena masih mampu bertahan di atas level 120-an Ibu Cisti? Oke sinyal secara jangka pendek mungkin dari ditambahkannya Gotoh ini masuk ke dalam indik Futsi Russell ya yaitu dengan kategori large cap. Itu saya pikir harusnya itu menjadi katalis yang positif mengingat indik Futsi ini biasanya menjadi benchmark juga untuk para big fund ya untuk mempertimbangkan mereka alokasikan instrumen investasi gitu ya. Nah tapi untuk sentimen secara jangka panjang saya pikir pergerakannya khususnya di saham teknologi sebenarnya masih cenderung tertekan ya dari adanya potensi naikan suku bunga yang masih cukup tinggi. Oke tekanan datang dari teknologi ada saham Gotoh sementara penopang hari ini datang dari infrastruktur Ibu Cisti. Mungkin ini infrastruktur telekomunikasi karena di tengah pelemar indik harga Samka Bunga tadi dari listir kita sampaikan ada XL melaporkan kinerja mereka. Kita sementara tidak hanya XL begitu. Telkom dan ISAT hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita akan coba bedah ini apakah nanti Telkom dan ISAT juga akan menyusul dari sisi fundamental rilis kinerja dan respon dari para lupakan pasar ini cukup baik. Meskipun ISAT dari posisi laba sedikit turun meskipun pendapatannya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Ibu Cisti. Oke untuk XL memang hari ini itu menguatnya signifikan ya. Nah naik 4% gitu. Dan kita lihat dia memang terkena katalis positif dari rilisnya kinerjanya yang masih cukup solid. Revenuenya tumbuh gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi net profitnya juga masih cukup besar ya di 1 triliunan gitu. Nah kemudian untuk ISAT yang lebih dulu melaporkan kinerjanya juga kalau kita lihat pergerakannya juga sempat terdorong katalis positif juga. Karena masih terbilang masih cukup solid lah pendapatannya naik double digit dan EBITDA-nya juga tumbuh 40% year on year ya. Kemudian ISAT juga baru saja merampungkan aksi akuisisi menaranya ya dari MTEL ya. MTEL mengakuisisi 997 menara Indosat gitu. Jadi saya rasa juga ada katalis positif dari hal tersebut. Nah sedangkan untuk TELKOM, TELKOM memang kita masih menunggu untuk rilis kinerjanya ya karena kita sih proyeksikan untuk kinerjanya TELKOM sendiri masih juga cukup solid ke depan. Terutama dia punya anak usaha yaitu TELKOM SEL yang kita tahu sebagai market leader juga di industrinya dan bahkan jumlah pelanggannya saat ini itu lebih besar gitu dibandingkan peers-nya. Mungkin dari segmen pendapatan TELKOM lain juga dia kuat dari sisi penjualan Indihome gitu ya. Jadi kita optimis juga untuk proyeksi kinerjanya TELKOM ke depannya juga masih cukup solid sama dengan TELKOM-nya gitu. Apakah ini juga terdampak Ibu Cisti dari efek pelemahan saham GOTO juga ini juga sudah mulai meredah dan memberikan dampak signifikan juga untuk TELKOM? Ya kalau kita tahu memang TELKOM itu saat ini secara teknikal bergerak juga sedang dalam fase downtrend-nya ya. Dan downtrend-nya itu juga kalau kita perhatikan pergerakannya juga sama dengan pergerakan downtrend-nya di saham GOTO sendiri ya yang masih secara garis besar masih downtrend juga. Karena memang TELKOM ini salah satu investor besar juga ya di GOTO dan kita juga tahu masih mencatat GOTO itu masih mencatat profit loss ya. Masih rugi gitu kinerjanya dan itu menekan kinerjanya TELKOM. Ibu Cisti sebelum jedah kita ulas secara teknikal kita ke Excel terlebih dahulu 2340 jangka pendek aranya kemana Bu? Oke untuk Excel secara teknikal kalau kita lihat masih ada peluang penguatan karena kenaikan hari ini juga dapat support dari kenaikan volume ya. Artinya ini ada validasi apa sinyal untuk bullish continuation. Ada potensi untuk Excel untuk ke resistan selanjutnya yang terdekat di 2440. Cut loss jika Excel ini break di bawah MA50-nya yaitu di level 2230. Baik next ISAT singkat saja support dan resistannya 6825 hari ini? Oke untuk ISAT kita lihat secara teknikal ini juga masih ada potensi melanjutkan kenaikan tapi mungkin kenaikannya udah mulai terbatas ya. Karena kenaikan hari ini tidak disupport dari kenaikan volumenya sehingga kenaikannya relatif terbatas. Resisten di 7000, supportnya ada di sekitar level 6400, cut loss jika ISAT ini mulai bergerak di bawah 6200. Oke terakhir ada Telkom, Telkom tampaknya masih berada di level 38 cukup sulit ke 4000 karena 39 juga untuk saat ini tampaknya juga cukup sulit untuk ditembusin untuk Telkom. Ya untuk Telkom kalau kita lihat sebenarnya saat ini teknikannya cukup bagus ya karena dia membentuk long white marubozu candle ya ini sinyal penguatan bullish continuation kemudian volume juga up stokastiknya golden cross di area netral. Ini ada indikasi penguatan secara jangka pendek untuk Telkom ke resistan selanjutnya di MA20-nya yaitu di level 3850. Kalau dia mampu break out 3850 baru dia terbuka peluangnya ke level 3880. Cut loss jika break di bawah level 3700 untuk Telkom. Oke rekomendasi dan review dari beberapa saham di infrastruktur telekomunikasi yang hari ini menguat cukup signifikan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Ibu Cisti untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda tiga saham pilihan yang direkomendasikan dari konsumer. Ada INDF direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 6525 resistan hingga ke 6725. Infrastruktur telekomunikasi ada XL tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas dengan support yang bisa diperhatikan di 2260 resistan hingga 2460. Dan terakhir ada KEN juga direkomendasikan buy, supportnya di 520 dan resistannya ada di 565. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel dan juga investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Cisti kita lanjutkan kembali Ibu tiga saham pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke INDF terlebih dahulu pertimbangan secara teknikal sehingga saham ini masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke saya rasa untuk INDF juga hari ini sangat menarik ya Mas David karena dia juga membentuk Long White Maru Bozu Candle di sini sinyal penguatan. Kemudian dari indikator stokastik juga di area-area oversold artinya peluang untuk penguatannya masih terbuka lebar ya. Sehingga untuk INDF ini masih ada potensi penguatan secara jangka pendek ke level resistan di 6725, supportnya di sekitar level 6525 dan boleh pertimbangkan di cut loss jika INDF ini mulai bergerak di bawah 6500 untuk INDF. Ya mulai dari perdagangan 15 Februari lalu sampai dengan perdagangan hari ini INDF lebih cenderung tertekan Ibu Cisti. Apakah momentum ini yang bisa diwafadkan oleh para investor? Ya saya lihat di sini ada potensi untuk INDF ini technical rebound ya karena tadi dia muncul, udah mulai muncul sinyal penguatan juga secara teknikal sehingga boleh nih mungkin untuk Bapak Ibu sekalian di akumulasi ya mengingat sektornya pun juga cukup. Baik dan juga kita sudah memasuki tahun pemilu begitu Ibu Cisti. Ya betul. Dari INDF kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi tadi pun juga sempat kita ulas sebelumnya ada XL Anda juga rekomendasikan buy. Tadi dari sisi resistan untuk XL hingga ke 2460 ini targetnya sampai kapan Ibu Cisti untuk XL? Untuk XL target memang kita lihat sih ada peluang target ke 2460 ya dan itu targetnya ke pendek mungkin sekitar 2-3 hari lah ke depan. Dan kita lihat di sini sih memang XL ini dia berhasil breakout level resistan sebelumnya yaitu di level 2350 meskipun ditutupnya di bawah level tersebut ya. Nah tapi kita lihat di sini kenaikan harganya saat ini juga dikonfirmasi dari kenaikan volume juga kemudian stokastiknya juga golden cross sehingga ada potensi untuk XL secara jangka pendek berpeluang ke 2460 tersebut gitu secara teknikal. Ya di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya penguatannya lebih ke arah terbatas meskipun tidak terlalu signifikan sinyal apa yang bisa kita amati ini dengan pelemahan terbatas di penutupan sesi kedua. Terutama ketika menghadapi perdagangan di sesi pertama untuk esok selesai Ibu Cisti. Oke untuk XL khususnya sih sebenarnya terkait katalis positif dari rilisnya kinerja ya yang masih cukup solid. Dan kemudian kita juga lihat industri dari telekomunikasi sendiri juga peluangnya ke depan masih bisa tumbuh gitu. Kita sih melihatnya meskipun pertumbuhannya tidak mungkin sepesat di masa-masa pandemi ya. Tapi kita lihat industri untuk telekomunikasi ini sebenarnya masih sangat positif mengingat aktivitas ekonomi masyarakat saat ini juga sudah bergantung ke ekonomi digital ya. Jadi saat ini industri digital itu saat ini semacam sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Dan tercermin juga data konsumsi rumah tangga itu yang menggunakan internet di Indonesia selalu meningkat nih dalam 5 tahun terakhir. Sehingga kita lihat adanya potensi pertumbuhan dari industri nya juga menjadi katalis yang positif gitu. Yang ujung-ujungnya juga berdampak positif terhadap kinerjanya di masa depan gitu. Baik kita beralih ke saham pilihan yang ketiga atau yang terakhir ada Kencana Energi Lestari TBK atau dengan kode saham KEN ini. K-E-E-N ditutup hari ini di 545 menguat di 1,87 persen. Analisis secara teknikal untuk KEN. Oke untuk KEN ini kalau kita lihat secara teknikal dia membentuk Three White Soldier Candle ya. Ini sinyal untuk bullish continuation juga, volumenya juga up, kemudian stokastiknya juga cross up ya, bergerak naik ke atas. Ini kita lihat masih ada potensi peluang penguatan. Ke level selanjutnya untuk KEN sendiri, resistance ada di level 565, supportnya di 520, cut loss jika break di bawah 520. Dari posisi trend, Ibu Cisti, dari beberapa bulan terakhir tampaknya saham KEN ini lebih cenderung tertekan. Dari 820 sekarang lebih dominan atau lebih banyak bergerak di level 500-an, Ibu Cisti. Ya, memang kalau kita perhatikan secara primary movementnya ya, dia memang sedang dalam trend bearishnya. Tapi kita lihat secondary movementnya ini sudah mulai bergerak sideways atau konsolidasi ini. Sehingga bisa manfaatkan untuk buy on level-level saat ini lah ya, buy on support saat ini. Karena melihat potensi, cara teknikalnya masih ada peluang ke level 565 tersebut gitu, di resistance 565. Oke, supportnya ada di 520, sementara pada penutupan perdagakan hari ini ada di 545. Masih ada kesempatan untuk saham Kencana Energi Lestari TBK. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Cisti, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba cek satu persatu. Ada Ibu Jenny ini menanyakan saham SMGR, sudah ada di 7500, ini bagaimana analisisnya. SMGR tampaknya juga secara year-to-date di tahun ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Mementum pelembahan harga batubara tampaknya menjadi salah satu pengkeraknya. Penutupan hari ini di 7525, ambil posisi di 7500. Analisis Anda untuk SMGR? Oke, kalau Ibu Jenny sudah punya di 7500 artinya sudah floating profit, tipis ya meskipun tipis. Nah kali ini kalau kita lihat secara teknikal memang bergeraknya juga masih dalam momentum trend bullish-nya. Kemudian hari ini juga membentuk bullish harami candle. Di sini untuk SMGR secara jangka pendek juga masih ada potensi penguatan ke level resistance selanjutnya di 7625. Cut loss jika SMGR ini sudah mulai bergerak di bawah level 7200-an. Nah peluangnya masih akan cenderung menguat dalam jangka pendek nih. Jadi mungkin Ibu Jenny boleh pertimbangkan untuk di-hold terlebih dulu. Resisten yang bisa diperhatikan untuk profit taking, SMGR jangka pendek? Di 7625 secara jangka pendek. Oke, baik 7625 penutupan hari ini di 7525. Sementara level cut loss masih cukup jauh di 7200 untuk Ibu Jenny saham SMGR. Saya akan coba cek untuk pertanyaan selanjutnya. Ini datang, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Agro, Ibu Cisti, sudah ambil posisi di 4.30 Bu, buat besok arahnya kemana? Oke, untuk Agro secara teknikal kalau kita lihat di sini Agro memang dia sudah rally-nya juga signifikan ya. Sejak 10 Februari gitu. Secara jangka pendek dia bergerak uptrend. Tapi di sini dia sudah mulai muncul semacam shooting star candle nih. Ini ada peluang untuk koreksi. Nah kemudian dari sisi volume juga volume-nya kecenderungannya turun ya dibanding beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat untuk Agro sendiri tekanan jualnya juga akan cukup tinggi. Secara teknikal berpotensi turun. Mungkin menuju support-nya di sekitar level 430. Cut loss jika mulai bergerak di bawah 420 untuk Agro. Dan aku pun memang menguat peluang resistensinya itu ada di sekitar level 470 untuk Agro. Baik, profit taking-nya di sana kalau level tersebut disentuh karena ambil posisi di 430? Oke, kalau posisinya di 430 saat ini kan levelnya di 438 ya. Masih floating profit ya walaupun tipis. Mungkin boleh pertimbangkan di hold dulu karena masih ada potensi penguatan juga. Meskipun penguatannya terbatas di sekitar level 470 untuk Agro. Baik, ada Agro 430 tidak menyebutkan tambahan dan lokasi. Ada Bapak Tristan dari Jakarta menanyakan saham Medco sudah ambil posisi di 1140 ini. Nyangkut sepertinya penutupan hari ini di 1060. Pelemahan dalam masih terjadi ketika sebelumnya sempat menyentuh di atas level 1400-an. Analisis Anda untuk Medco? Oke, untuk Medco sendiri memang masih ada potensi untuk downtrend ya. Berpotensi ke supportnya di 2015. Mungkin kalau breakdown di bawah level 1000 boleh pertimbangkan di cut loss. Dan resistennya sendiri dia ada potensi ke resisten selanjutnya di level 1100. Saat ini sih belum ada sinyal penguatan ya secara teknikal ya. Kalau memang mampu breakout level 1100 mungkin itu ada konfirmasi untuk peluang penguatan untuk Medco secara teknikal. Oke, 1140 di hold saja? 1140 boleh pertimbangkan di hold, cut loss jika break di bawah 1000. Oke, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk DKFT, 134. Apakah direkomendasikan ke cut loss atau di hold saja? Oke, untuk DKFT juga sama ya. Dia bergerak downtrend dalam tren jangka pendeknya. Kemudian di sini juga belum ada sinyal penguatan juga ya. Justru masih ada peluang pelemahan. Secara teknikal masih ada potensi ke supportnya di 114. Potensi resisten terdekat itu ada di 124. 134 ambil posisi di cut loss atau di hold, Ibu? Untuk 134 mungkin boleh pertimbangkan di cut loss ya. Karena masih ada potensi pelemahan ini untuk DKFT. Ya, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Sido. Sudah ambil posisi di 876. Penutupan hari ini 860 melemah di 1,15%. Analisis Anda untuk Sido? 876 ya? Oke, 876 saya pikir masih boleh pertimbangkan untuk di cut loss ya. Jika Sido ini mulai break di bawah 830. Dan saat ini sih secara teknikal juga rally-nya kayaknya udah mulai berkurang ya. Ada potensi pelemahan menuju ke supportnya di 840. Jadi kalau udah di level-level seperti itu mungkin boleh pertimbangkan untuk di cut loss ya. Baik. Next ada Ahmad Fahri dari Tegal ini. Menanyakan saham ERA ambil posisi di 487. Analisis Anda untuk ERA? Untuk ERA di 487 ya. Oke. Sebenarnya sudah floating profit yang lumayan ya. Jadi di sini untuk ERA kalau kita lihat secara trend juga dia udah mulai patah trend. Dari yang sebelumnya trend ini udah mulai ada potensi bearish. Sehingga ada potensi ERA itu ke 520. Saran saya sih kalau udah memang ambil posisi boleh direalisasikan dulu ya. Sebelum dia berpotensi ke 520. Oke. Singkat saja untuk WIM. W-I-I-M. Sudah tembus support di 750. Jangka pendek karanya kemana Ibu? 750 untuk WIM. Oke. Sebentar. 750. Untuk WIM secara jangka pendek ini kalau kita lihat sih masih akan kecenderungannya sideways ya secara jangka pendek. Dalam range supportnya itu ada di level 765. Resistancenya itu di MA20-nya yaitu di level 810 gitu. Jadi mungkin untuk karena tadi posisinya juga sudah oke lah ya. Boleh dipertimbangkan untuk di-hold dan sell ketika mendekati level resistance di 810. Oke. Terakhir antam dari Bapak Andrew Tanggerang Selatan. Ini sudah mengalami koresi yang juga cukup dalam ini. Ambil posisi di 2510. Penutupan hari ini sudah di 2080. Singkat saja Ibu Cisti untuk antam. Oke. Untuk antam memang trendnya juga beris ya. Dan saat ini muncul doji candle. Ini signal and decision sebenarnya. Jadi secara teknikal itu kalau kita lihat masih ada potensi untuk berpeluang menguat. Karena kita lihat volumenya juga sudah mulai up ya dibanding hari sebelumnya. Nah ini ada potensi ke resistance selanjutnya di MA5-nya yaitu di 2140. Cut loss jika antam ini bergerak break di bawah level 2000. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan oleh web NC terlebih dulu atau di-hold dulu. Oke Bapak Andrew dari Tanggerang Selatan. Waktu kita cukup terbatas tampaknya pembahasan antam tadi sekaligus mengakhir bersamaan kita di IDX. Sekarang Selatan Closing untuk kali ini. Ibu Cisti terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Ibu. Thank you Mas David. Sampai ketemu lagi Ibu Cisti Mariani, financial expert Ajib Securitas. Dan lagi-lagi pemirsa kebutuhan imitasi tetap ada di tangan para investor dan pemirsa IDX Channel. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!